Halo guys apa kabar di video Wuthering Waves kali ini ya agak sedikit berbeda ya karena saya akan ngobrol mengenai berita yang sudah dikeluarkan oleh Kuro Games ya jadi sih si Kuro Games ini sih ya memang tuh dia itu sebagai perusahaan game sih dia sih rajin banget ya dan mantep lah dia bener-bener apa perhatian sama playernya ya dan dia bener-bener take seriously ya player punya dan kayak saya main Wuthering Waves ini ya bukan hanya sekedar wah rewardnya bagus bukan sih ya bukan hanya itu tapi saya selalu tuh melihat melampaui apa freebies melampaui semua yang diberikan oleh Kuro Games ataupun melampaui ya masalah-masalah yang ada di game gitu jadi saya tuh melihat ini semua tuh enggak cuman semata-mata Oh ini bagus karena rewardnya banyak atau bilang Oh ini game udah pasti dead game lah lihat aja pas launch banyak banget masalah ya enggak seperti itu jadi itu yang saya lihat misalnya dari problem-problem yang ada saya lihat problem-problem yang ada apa saja dan dan apa sih yang sudah mereka lakukan gitu apasih sudah mereka lakukan sebagai developer untuk memperbaiki game ini dan juga saya pengen lihat juga seberapa cepat mereka melakukannya seperti itu ya ya dan juga setelah mereka take action apa sih reward yang diberikan misalnya dan tentu saja kita semua sudah tahu ya bahwa responstime itu benar-benar gila benar-benar cepat dan menurut saya dan bukan hanya itu ya tapi reward yang dia berikan ya sebagai kompensasi kepada player-player itu menurut saya cukup memuaskan lah jadi saya berharap ini bakal menjadi standar di industri ini agar kami yang sebagai player-player tuh ya lebih lebih merasa ter-appreciate lah jadi kita juga lebih enjoy main game ini enggak hanya sekedar hype tapi juga memang ada relationship antara player, fanbase dan juga developer News ini saya ambil dari wanderingwaves.kurogames.com ya berarti official Oke dia rovers bla 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 nomor satu Eco development ada orang merasa Eco development terlalu grindy dan enggak cukup energi material jadi dengan begini bakal ada limited time Eco event dimana bisa memberikan double reward ya yang namanya heart cleansing ini mantep ya maka sangat membantu sih di versi 1.1 juga akan mengadjust progression system untuk mengurangi shell credit ya untuk meng-develop echo jadi penggunaan shell credit juga dikurangin ya dan juga version 1.1 akan remove reward cutscene of the tacit field betul tacit field itu kalau sudah selesai tuh ya pas sebelum kita collect tuh ada kayak cutscene itu itu ya sangat annoying saya nggak suka itu jadi version 1.1 tuh bakal di remove itu mantep banget ya quality of life yang memang menurut banyak orang tuh insignificant tapi sangat menyebalkan itu dan untuk version 1.1 and forward yield of echos and eco development material akan dinaikkan Oke jadi untuk tacit field ya berarti ya jadi reward dari tacit field challenge mungkin ya akan dinaikin dan di upcoming update juga akan mengintroduce wave plate storage system oke mantep ya jadi kita bisa mengubah wave plate kita menjadi sebuah barang ya dimana kita bisa gunakan lagi nantinya ya seharusnya ya kita lihat lah ya Oke dua regarding our handling of the reward system error when recycling develop echos oke ini ya saya nggak tahu ya ada isu ini ya yang saya tahu dikasih kredit aja penggunaan 600 ribu ya jadi ternyata tuh ada isu di mana ekorikl sistem itu memberikan shell kredit kepada orang-orang ya yang tidak benar gitu jadi mungkin kreditnya diberikan lebih banyak orang jadi bisa ngambil lebih banyak kredit mungkin atau something like that I don't know ya jadi intinya dia minta maaf ada masalahnya dan udah diselesaikan ya masalahnya dan karena caranya mereka merasa caranya salah jadi akan diberikan kompensasi lagi kepada seluruh player shell kreditnya 1 juta ya wow mantep banget ya dan distribution timenya by 2359 June 10 UPC plus 8 jadi berarti 2259 ya jadi kompensasi akan didistribusikan selambat-lambatnya sampai eh 10 Juni ya jam 10 Juni ya jam 10 59 malam ya 2259 lah waktu Indonesia Barat Oke mantep ya terus karena poor experience di ekosistem ini kami mengkompensasikan seluruh rover dengan dua puluh Crystal Solvent mantep ya jadi ini tuh kita bisa pakai ini nanti ya untuk event yang double double echo reward itu ya oke mantep lah dan ini didistribusikan ya 3 Juni 2024 jam 9 pagi UTC plus 7 mantep banget oke next on the error in 5 star weapon description oke ini ya di Jepang ya ada masalah di weapon description ya ada kesalahan ya di lokalisasinya tapi sekarang kayaknya sudah selesai ya jadi mereka juga minta maaf dan memberikan additional compensation ya dan akan diberikan 5 forging tight berarti tuh 5 gacha material ya untuk weapon ya kepada seluruh rover untuk masalah ini ya jadi jadi kita diberikan amunisi ya untuk gacha 5 kali aja oke lah ya mantep ya dan ini akan distribusi 3 Juni ya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat conversion event oke ada mereka akan mengintroduce new limited time special event bordering exploration untuk memberikan reward baru dan juga untuk mengimprove gaming experience ya event rewards 800 astride ah morphable elite oke ini mantep ya ini ya kalau nggak salah tuh saya berharap ini selektor seperti yang event yang sekarang ya yang di dunia simulasi itu dimana kita bisa beli 2 2 elite class echo dan itu kita bisa pilih itu selektor saya berharap juga selektor ya kayaknya sih selektor ya dari bacaannya jadi itu mantep banget bakal membantu new player banget terus juga ada premium tuner dan juga premium silty material untuk upgrade echo kita jadi ini mantep banget ya oke mantep banget ini ini event mantep banget sangat ngebantulah player oke selanjutnya ini ada mempercepat ya content part 2 version 1.0 jadi 6 Juni jam 9 utc plus 7 ini akan mereka akan meng-release companion story untuk yinlin dan juga yinlin banner bakal keluar dan juga ada limited time challenge event alloy smelt dan juga event-event dan feature yang lainnya dan mereka juga ya mempercepat release of version 1.1 jadi version 1.0 itu akan hanya sampai 28 Juni 2024 ya jam 4.59 berarti ya jam sebelum jam 5 ya jam 5 pagi 28 Juni waktu Disa Barat dan setelah itu bakal ada schedule untuk maintenance ya untuk version 1.1 dengan Thor of Eons dan bakal ada new area yaitu Mount Firmament juga resonator Jinxi dan Changli dan juga boss baru yaitu Jue berarti mungkin ada progress ya dari story ya mantep ya dan untuk mengkompensasikan untuk any inconvenience yang disebabkan oleh ini semua rover akan diberikan radiant type 10 oke jadi satu kali multi ya mantep distribution time-nya 3 Juni jam 9 pagi waktu Indonesia Barat wow many rewards ya mantep dan selanjutnya on combat dan kontrol X-Men optimization pertama ada auto aiming auto lock on camera oke di battle ya nyebelin banget ya karena tadi ada auto correction ya walaupun saya correctionnya saya udah antik ya sudah nggak mau pakai itu ya tapi masih aja gitu jadi itu enggak aneh gitu saya nggak suka banget gitu jadi ini bakal diperbaiki ya mantep terus boses keluar dari combat state unexpectedly oke ini saya belum pernah merasakan ya tapi kalau misalnya ada ya baguslah mereka akan menghilangkan ini semua juga ya jadi itu ya kayak kamera kayak ini existing combat state unexpectedly ini tuh menurut saya sih nggak nggak sesuatu yang itu ya tapi tapi itu ini amat sangat amat sangat mengganggu ya user experience jadi kalau kita main game tuh ya yang it is so damn annoying ya it's so damn annoying akhirnya kita juga lama-lama fed up dengan akhirnya kita juga lama-lama nggak mau main game itu gitu loh karena tuh customer experience itu jelek kalau misalnya nggak diperbaiki ya tapi apakah fatal ya mungkin enggak karena there are players who can live with that but there are players who cannot gitu ya jadi baguslah mereka tuh bener-bener member menyelesaikan masalah nggak ada yang dianggap sepele sama dia bener-bener ada kekurangan dia diperbaiki that is good that is good very attitude positive dari kuro games oke dan akan update ada disengagement warning jadi kalau kita kejauhan dari boss ada warningnya oke lah time ghost touch issues on mobile oke ada di mobile juga bakal diperbaiki ya dioptimisasi dioptimise which is good karena saya tahu banyak yang main dari mobile juga walaupun saya tidak main dari mobile dan juga ada delete availability of custom keybinding oke jadi diturunin ya requirement jadi union level tuh jujur aja sih custom keybinding saya nggak begitu pakai jadi ya nggak terpengaruh ya terus ada juga controller mode experience optimization control mode on mobile device oke good for game field design dan impact signification improve event signification and game field design for characters dan monster overall combination and positive feedback oh ya ya jadi kayak ada kekurangan-kekurangan jadi kayak kayak kekurangan-kekurangan ini tuh bikin ah kok kayaknya tuh gamenya kok budget banget gitu ya nggak kerasa kayak game bagus gitu oke lah bagus lah jadi tuh bener-bener tuh mereka tuh mau memperbaiki user experience ya di wandering waves oke dan ada konten tidak ada purchase limit untuk flower leading to accidental purchase itu dia tuh saya tuh saya salah satunya tuh yang karena nggak ada limit jadi accidental purchase jadi habis ada weekly purchase limit ada weekly purchase limit sebetulnya sih kalo saya sih ya biarin aja unlimited biarinin ya ban aja unlimited misalnya tuh jangan di limit kayak weekly itu nggak usah seharusnya ban aja unlimited saya lebih suka unlimited ya kalo misalnya lu salah ya lu salah lu sendiri kayak saya salah saya sendiri udah salah sekali ya udah nggak bakal nggak bakal nggak bakal ini lagi saya nggak bakal kulang lagi ya hard lesson to learn tapi I think players did it ya jadi biar orang tuh nggak asal-asalan beli ya biar membudayakan membaca audio dan sound effect bug oke jadi ada missing sound effect ya saya juga kadang-kadang ada dan kalo kayak gini ya saya alternate effort dan relaunch aja sih nah crash ya stability oke saya ada crash beberapa kali oke depth of illusive realm event optimization depth further improve this event oke and add new content including more playable character new challenges iya saya kan sebagai karakter free to play no gacha ya saya kesulitan sih di depth of illusive realm ini karena karena ya nggak banyak karakter ya dan saya build rover tapi saya nggak bisa pakai rover di difficulty yang tersusah hanya bisa pakai kalau nggak salah hanya bisa pakai kalau nggak salah cisha atau nggak si siapa namanya tuh si yang yang cuma ini dua tapi rover nggak bisa padahal saya udah build rover oke jadi depth of illusive realm bakal dibagusin ada new challenge, new mechanics, dan juga new bra ada more playable character juga oke lah mantep lah oke jadi dari semua adjustment yang telah di mention di atas kami menyadari bahwa masih banyak issue yang mengaffect player experience dan kami berkomit untuk mendengarkan setiap feedback ya dan terus menerus mengorganize, mengoptimize, dan menyelesaikan masalah masalah yang ada di Wuthering Wave agar membuat game ini menjadi lebih baik oke jadi ya guys jujur ini sangat positif ya dari Kuro Games saya juga denger dari Punishing Gray Raven juga sama banyak orang-orang yang kacungin jempol ya jadi tuh saya berharap Kuro Games ini bisa sukses dalam Wuthering Waves kedepannya ya karena tuh mereka memang benar-benar komit dan saya sangat berharap ya orang yang terjak teras itu diberikan reward yang sepadan ya jadi makanya kami sebagai player ya saya sebagai player saya akan terus mau support walaupun saya bilang ya free to play no gacha ya aduh pusing juga nih aduh tapi ya kita lihat ke depan lah ya tapi sih ini sih Kuro Games amat sangat amat sangat positif sih amat sangat positif ya jadi jadi tuh ini semua apa yang mereka lakukan ya dari ini tuh mereka tuh ini adalah respons untuk problem-problem yang ada dan ini tuh untuk menyenangkan hati player dan of course at the end of the day mereka mau game ini sukses agar mereka bisa dapat duit lebih banyak tapi at the same time mereka melakukan cara yang benar ya dengan meng-packle issue ini secara cepat dan juga memberikan reward yang bisa bikin player base nya tuh kuas gitu ya jujur aja sih untuk reward gak ada yang sempurna sih ya kadang-kadang is too little kadang-kadang is too much lu sekarang dikasih reward-reward kayak gini aja ya masih ada kok orang yang nyinyirin oh kurugin terlalu banyak kasih reward terlalu memanjakan player nya ah fucking bullshit lah come on man lu gak dikasih reward lu mau cek dikasih reward juga mau cek jadi lu maunya apa coy oke jadi sih menurut saya ini positif ya jadi tidak positif dari developer dan ini saya ancungin dua jem empat jempol ya hehehe dan saya berharap kedepannya Wuthering Way tak akan lebih baik thank you yang nonton sampai jumpa di video berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax